Inilah posko penyaluran bantuan korban bencana gempa bumi Cianjur yang didirikan oleh wartawan peduli kemanusiaan atau PKPWI Kota Bogor. Berbagai jenis bantuan masyarakat pun sudah terhimpun, diantaranya makanan siap saji, beras, mie instan, minuman kemasan, serta sejumlah jenis bantuan lainnya yang sangat dibutuhkan para korban di lokasi bencana. Ketua PKPWI Kota Bogor Yudi Irawan mengatakan, bantuan dari masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya ini sedianya akan disalurkan secara bertahap ke lokasi bencana Cianjur. Penyaluran akan dimulai hari ini selasa 29 November 2022, hingga batas waktu yang tidak ditentukan, sepanjang masyarakat terus mempercayakan untuk penyaluran bantuan ini melalui PK. Ya, sejak dua hari yang lalu, PWI peduli Kota Bogor sudah membuka open donasi untuk korban bencana tempat ini di Cianjur. Dan saat ini, apa namanya, bantuan terus datang dari warga Kota Bogor dan sekitarnya. Dan saat ini, yang sudah terkumpul itu bentuk bantuannya berupa minuman, makanan siap saji, seperti mie istan dan lain sebagainya. Ada juga yang memberikan bantuan berupa mainan. Ya, kita melihat kebutuhan yang masyarakat di sana butuhkan ya. Mungkin lebih jelasnya lagi, seperti terpal, selimut, itu masih sangat dibutuhkan di sana. Diketahui PK merupakan kelompok kerja di tubuh PWI Kota Bogor. PK aktif menyalurkan bantuan bagi korban terdampak bencana seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, korban Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan berbagai daerah bencana lainnya di Indonesia. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.